Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meresmikan Pusat Penelitian Science Technopark di Pekalogan. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai bentuk pemusatan penelitian Polteke se-Indonesia dan akan difungsikan sebagai pusat hilirisasi penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa Polteke se-Indonesia. Kementerian Kesehatan meluncurkan Science Technopark dan Bisnis Matching Poltekes Kemenkes yang berlokasi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalogan. Aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat tinggi oleh 38 Poltekes Kemenkes di Indonesia merasa perlu dioptimalkan pemanfaatannya hingga sampai kepada masyarakat secara luas. Dengan dukungan 5.000 dosen yang memiliki Kemenkes, keberadaan Science Technopark diakini mampu mendukung proses hilirisasi produk penelitian serta sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dirjen Ekes Arianti Anaya menerangkan tujuan didirikannya Science Technopark ini untuk memfasilitasi hasil penelitian-penelitian dari Poltekes maupun perguruan tinggi sehingga dapat dihilirisasi melalui kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan sama dalam mengembangkan dan mendayakunakan Science Technopark ini. Selain itu, dengan layanan tersedia, di sini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat lebih luas. Penelitian Indonesia, tujuan dari STP ini adalah sebagian tempat untuk memiliki antri dana perbuatan keguruan tinggi, yaitu penelitian. Tapi kita tidak mau berhenti dengan penelitian saja. Penelitian itu, miliannya akan cukup mahal. Dan masyarakat dari penelitian dari seluruh, Poltekes Indonesia itu luar biasa. Maka kita sekarang memilih juga sekalian bakal bisnis gaji dengan para industri, sehingga produk pertama bagus bisa diambil oleh industri untuk diakankan dan nantinya tentu akan mendukung kebutuhan produk-produk kesehatan. Layanan Science Technopark Poltekes Kemenkes ini meliputi bidang riset dan inovasi, bidang pengujian alat kesehatan dan produk hasil penelitian, bidang produksi, bidang layanan publik, dan bidang suplai can dan pemasaran. Science Technopark memiliki visi menjadi wahana produktif berbasis riset, inovasi teknologi, dan industri yang unggul di bidang kesehatan tingkat nasional dan global tahun 2034.